Jangan jauh di ufitstore.com 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 Assalamualaikum adik-adik Ufit Taukah adik-adik, alam semesta dan seisinya merupakan ciptaan Allah Allah memiliki kekuasaan yang sangat luas Namun sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dalam memikirkan seluruh kekuasaan Allah Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28 Dan manusia itu diciptakan bersifat lemah Akan tetapi, Allah menampakkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya sesuai kemampuan akal manusia Ada berbagai macam bukti kekuasaan Allah yang dapat kita lihat di sekitar kita Di antara bukti yang dapat kita lihat adalah Penciptaan langit, bumi, dan bergantinya malam dan siang Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan sini bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal Tidak ada manusia, mesin, atau alat apapun Yang dapat mengganti malam menjadi siang atau siang menjadi malam Tidak ada pula yang dapat membuat bumi lainnya atau langit yang baru Hanya Allah yang berkuasa melakukan semua itu Kita juga dapat melihat bukti dari kekuasaan Allah Dari penciptaan manusia Allah Ta'ala berfirman Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Coba kita lihat Seorang bayi yang tadinya tidak ada Menjadi ada di perut ibu Akhirnya lahir ke dunia Tumbuh, bergerak, merangkak, berjalan Dan akhirnya tumbuh besar menjadi manusia Yang memiliki berbagai kemampuan Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Karena itulah Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Taukah adik-adik Cara bersyukur kepada Allah Ada tiga cara Untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Pertama Dengan meyakini di dalam hati Bahwa semua adalah karunia Allah Kedua Dengan lisan kita Yaitu dengan memuji Allah Contohnya Dengan mengucapkan Alhamdulillah Ketiga Kita bersyukur dengan memanfaatkan Apa yang ada pada diri kita Untuk beribadah kepada Allah Contoh beribadah dengan badan Bisa dengan seperti sholat Puasa Dan amal-amal soleh lainnya Oh iya Taat Patuh Dan membantu ayah dan ibu Juga termasuk beribadah kepada Allah Di antara tanda keagungan dan kekuasaan Allah lainnya Adalah hujan Allah yang menurunkan hujan Dari air hujan tersebut Allah menumbuhkan segala macam tumbuhan Yang bisa kita ambil manfaatnya Yuk kita sama-sama perhatikan ayat berikut ini Bagaimana proses tumbuhnya tumbuh-tumbuhan Di muka bumi Atas izin Allah A'udhu billahi minash shaytanir wajim Wahu al-adhi anzal minas semak maya Fahrejna bihi nabata kul shayy Fahrejna minhu khadira Nukhrej minhu habba mutaraqibah وَمِنَ النَّخْلِ mintal ayah wa khinwanun un dunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan manfaat bagi kita Seperti sayur dan buah-buahan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan Adik-adik masih banyak tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang bisa kita lihat di sekitar kita Seperti matahari, bulan, bintang-bintang, gunung, sungai, hewan-hewan, dan lain-lain Hal ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha kuasa Maka hanya Allah yang berhak kita sembah Ketaatan kita kepada Allah juga sebagai bentuk rasa syukur Atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di muka bumi ini Sehingga dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita Adik-adik, kakak pamit dulu ya InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!